Presiden Jokowi Dodo menerbitkan peraturan Presiden terkait pemanfaatan cukai rokok daerah sebanyak 50% untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan. Ya, menurutnya hal itu sesuai dengan amanat undang-undang dan telah mendapatkan persetujuan daerah. Meski berimbas pada berkurangnya pendapatan daerah yang bisa didapat oleh pemerintah daerah, Presiden Jokowi menegaskan langkah ini justru lebih konkret agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan jaminan sosial yang maksimal. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan kepada BPKP untuk mengaudit defisit yang terjadi. Perbaikan sistem pelayanan hingga sistem keuangan juga tidak luput dari perhatian. Untuk itu, Presiden memerintahkan bahwa Direktur Utama dan Direksi BPJS untuk me-evaluasi dan memperbaiki seluruh sistem di BPJS Kesehatan. Sudah kita keluarkan, yang pertama itu ada amanat undang-undang ya bahwa 50 persen dari cukai rokok itu digunakan untuk pelayanan hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Yang kedua, di BPJS sendiri juga kemarin terjadi defisit yang itu harus ditutup. Apapun yang namanya pelayanan kesehatan untuk masyarakat itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. sehingga defisit itu sebagian ditutup dari hasil cukai rokok.